Halo, gue Haris. Kali ini gue pengen bikin video soal leather treatment lagi. Waktu itu gue pernah bikin video soal treatment sepatu. Sebenernya sih konsepnya kurang lebih sama, cuman kali ini gue pengen bikin treatmentnya itu hasilnya dia lebih menggelapkan kulit sesuai judul video ini. Bedanya adalah cara membersihkannya dan juga leather product yang dipakai. Sebenernya cara bersihkannya sih nggak begitu beda. Cuman kan kemarin sepatu, jadi mungkin agak boleh lebih pakai alat-alat yang sikat dan lain sebagainya. Kali ini gue pengen kasih demonya itu adalah menggunakan dompet. Sebenernya alat-alat yang kita gunakan di sini tentu saja produk kulit kalian. Bisa dompet, bisa ikat pinggang, atau tas, segala macam. Untuk membersihkannya kita punya wadah, terus ada juga kapas, dan jeruk nipis untuk membersihkannya. Boleh nggak jeruk limo? Saran gue sih kalau kalian punya, mendingan jeruk nipis atau nggak jeruk lemon aja. Karena yang pernah gue baca sih direkomendasikannya itu. Kemudian leather product yang gue pakai di sini adalah dari Obenauf Oil. Obenauf itu punya beberapa varian. Ada yang oil, ada yang kayak semacam krim gitu. Gue di sini pakainya yang oil. Apakah yang krim bisa memberikan efek yang sama? Mungkin bisa, cuman kalau kalian mau lebih aman sih ikutin cara gue aja. Untuk produk kulitnya gue pakai short by hot wallet dari Voyage. Ini materialnya vegetable tanned leather. Disclaimer dulu. Apa yang akan gue lakukan ini, apakah impact untuk produk yang seperti apa sih? Jadi itu kurang lebih hal yang mau gue lakukan ini. Secara umum konsepnya adalah untuk treatment. Treatment itu ditujukan untuk produk kulit di sekitar berapa bulan atau berapa periode sekali untuk memberikan kelembapan pada kulitnya. Supaya nggak gampang retak atau rusak. Jadi perlu dikasih treatment supaya dia awet lah kasarnya. Hanya saja penggunaan produk yang berbeda bisa menghasilkan output yang berbeda. Kali ini gue mau outputnya sedikit menggelapkan produk kulit gue atau dompet gue. Dan hal yang mau gue lakukan ini, apply ke hampir seluruh produk kulit. Kenapa hampir seluruh? Karena sebenarnya menurut gue, apa yang gue lakukan ini direkomendasikan untuk kulit-kulit yang full grain leather, top grain leather. Karena ada beberapa kulit yang misalkan corrected grain atau kulit-kulit yang dilapisin oleh lapisan tertentu kayak plastik dan lainnya. Mungkin tetap bisa impact. Cuman gue nggak yakin apakah bisa se-efektif. Seperti barang yang lagi pengen gue coba lakukan di sini. Ini kan full grain vegetable tan leather. Ini tuh dulu warnanya lebih terang daripada ini. Ini Voyage-nya itu awalnya warnanya nih gue akan kasih lihat. Gue udah melakukan beberapa kali treatment menggunakan mink oil. Dan menghasilkan warna yang sedikit berubah jadi agak lebih tan kayak gini ya, lebih gelap. Cuman menurut gue ini masih pengen gue gelapin lagi. Karena kayaknya kalau lebih gelap, lebih keren. Pasti ada yang nanya, kenapa nggak pakai semir aja? Kalau misalkan semir sepatu dengan menggunakan contohnya Obenauf Oil ini, konsepnya betul bisa dua-duanya menggelapkan. Hanya saja bedanya yang perlu kalian garis bawahnya mungkin ya. Kalau Obenauf Leather Oil ini, dia tuh komponen utamanya adalah biswax dan propolis. Sejujurnya gue kurang tahu sih itu item apa. Cuman intinya itu ada semacam produk natural gitu ya. Yang diakini bisa ketika ini produknya di-apply ke kulit, dia tuh bisa menyerap ke pori-pori kulit. Kemudian dia memberikan kandungan minyak lebih pada kulit. Sehingga dia tuh bisa dengan meningkatnya kadar minyak itu juga turut menggelapkan atau lebih memekatkan warna natural dari kulit tersebut. Contohnya ini, kulit ini kan warnanya kayak semacam coklat muda ya. Ketika gue pakai ini tuh dia akan harapannya tetap coklat, tapi jadi lebih hitam sedikit. Lebih gelap aja shades color-nya. Kalau misalkan pakai semir, pakai semir itu kayak kalian memberikan warna hitam di permukaan kulitnya. Jadi kayak konsep kasarnya agak-agak kayak dicat lah, diwarnain. Sementara kalau ini ditambah kandungan minyaknya yang membuat shades warnanya menggelap. Kurang lebih kayak gitu. Itu penjelasan gue agak panjang ya. Cuman mungkin buat kalian yang nggak begitu tertarik, kalian bisa langsung skip aja ke momen ini. Nanti gue kasih timestamp di bawah. Pertama, apa yang perlu dilakukan adalah kalian harus membersihkan kulitnya dulu. Atau membersihkan produk kalian dulu. Di sini, gue menggunakan jeruk nipis. Buat ngebersihin dompetnya, kalian pertama siapin wadah dulu. Wadahnya itu, ya diperas aja sih pakai jeruk yang kalian punya. Kayak gini. Ini gue sambil melakukannya juga. Agak belepotan ya. Nanti kalian harus siapin tisu juga sebenarnya. Kemudian kalian bisa ambil kapas. Kalian rendem. Kemudian siapin dompetnya. Permukaan yang mau kalian bersihkan. Ke permukaan kulitnya. Agak ditekan-tekan dikit nggak apa-apa. Jadi kayak lagi ngebersihin aja sih gitu. Supaya kontorannya kalau ada dia... Rontok. Tapi jangan sampai gapeng ya. Cukup sampai kayak agak kasih tekanan dikit aja gitu. Nih, kalau bisa dilihat. Kalau agak kotor memang warnanya jadi cenderung agak lebih hitam ya. Ya kayak debu lah. Jadi pastiin aja kalian ulangi beberapa kali sampai jernih untuk kapasnya. Jadi nggak begitu banyak kotoran. Lakukan untuk bagian luar dan bagian dalamnya. Nanti kalian bisa tinggalin aja terbuka begini atau terbuka begini ketika semuanya udah bersih. Lalu tunggu sekitar setengah jam sampai maksimal satu jam. Setelah itu baru bisa kita apply produk kulitnya ketika sudah kering. Kalau udah kering kurang lebih kayak gini. Pastiin noda-noda hitam atau bagian-bagian yang kotor itu udah hilang semua ya. Dan setelah kalau misalkan sudah ditreatment, dibersihkan dengan jeruk nipis kayak tadi. Kemungkinan setelah kering dia permukannya pun juga jadi agak kering gitu ya. Jadi nggak begitu berminyak lembab atau mengkilap. Dia cenderung jadi make gini warnanya. Menandakan emang permukannya itu udah dry. Jadi kayak agak kering gitu. Nah artinya, kalau kalian bersihin dengan metode kayak gitu memang harus diikuti dengan pemberian leather product. Supaya menjaga kelembapan dari kulit kalian. Kalian bisa langsung ambil aja produknya Obenauf. Kalau ini dibuka, kalian tuh udah kayak mendapatkan satu stick yang ada kapasnya di ujung kayak gini. Nah ini gunanya memang untuk diaplikasikan saja langsung ke produk kulit kalian. Kita mulai ya. Kalian bisa kayak gini. Kalau kalian punya kapas ekstra. Kapas ekstra yang tadi, kalian juga bisa pakai untuk meratakan. Kurang lebih kayak gitu. Ini tumbuhnya agak lebih lama dari pengeringan tadi. Karena ini kan minyak ya. Jadi mungkin 2-3 jam. Atau kalau kalian punya waktu, kalian bisa tinggal tidur aja. Besok pagi baru kalian lihat lagi. Harusnya ini udah nggak sebasah ini. Jadi nanti udah lumayan menyerap. Nanti gue akan kasih lihat after treatment ini. Dan perbedaannya gimana dengan yang before. Kurang lebih kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu sih cara untuk treatment kulitnya. Kalian bisa lihat before afternya seperti yang tadi gue tampilkan. Menurut kalian gimana kalian tertarik nggak buat cobain cara treatment kayak gitu? Buat kalian yang tertarik, apakah harus ob and off leather oil? Mungkin ini harus kalian penutup ya. Sebenernya ada beberapa produk lagi yang juga agak menggelapkan kulit. Cuman kalau kalian mau coba produk yang lain. Menurut gue selama itu kayak konsepnya oil, kemungkinan bisa. Mungkin gue rasa itu aja sih kalau kalian mau beli ob and off-nya. Gue akan kasih link-nya di kolom deskripsi. Buat kalian yang pengen kasih gue kritik saran komentar, jangan lupa tulis di kolom komentar. Jangan lupa follow Instagram gue at Shumarlin. Thank you udah nonton, sampai jumpa di video-video gue yang lain.